Pertama saya ingin mengkritisi judul hari ini, kenapa selalu PSBY disebut baper. Padahal kalau melihat subtansi yang dituangkan di dalam artikel itu, itu bisa ditangkap secara positif. Dari seorang presiden 10 tahun, presiden ke-6 10 tahun, punya pengalaman panjang, pernah ada krisis dan kemudian bisa diselesaikan, pernah empat kali ada pansus dalam pemerintahannya, dan kemudian menuliskan secara baik dalam sebuah artikel, supaya apa? Supaya kalau pun kemudian rame keinginan untuk pansus, tentu kita harus menyasar yang subtansi, bukan menyasar target-targetan tadi. Nah ya, sehingga saya kira judul ini menurut saya kurang tepat, mungkin lebih tepatnya apakah benar bahwa jiwa seraya ini akan menyebabkan sistem eka. Ini lebih futuristik untuk dibahas gitu ya. Oke, untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Indra, Pertama, perlu dicatat bahwa seluruh industri keuangan pada resesi tahun 1998, pada waktu terjadinya resesi ekonomi, terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, itu seluruh industri keuangan terkena dampak, termasuk asuransi jiwa seraya. Nah, kenapa kemudian diuji petik tahun 2006, lahir Undang-Undang BPK tahun 2006, yang memungkinkan BPK lebih bisa mendalami kepada seluruh segmen APPN maupun APPD yang basisnya adalah keuangan negara. Nah, sehingga 2020-2006 itu kemudian dibuatkan atau dilakukan investigasi oleh BPK untuk audit tahun 2005-2004. 2004-2005. Jadi, perlu dicatat ini jangan salah tafsir gitu ya. Dan hasilnya adalah disclaimer. Artinya, dampak yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi tahun 1998 terhadap jiwa seraya belum memberikan perbaikan yang signifikan sampai tahun 2004 dan 2005 yang diaudit pada tahun 2006. Kedua, dilakukan uji petik tahun 2011 oleh BPK. Dan kemudian dilakukan saat ini audit investigatif atas permintaan terhadap persoalan jiwa seraya. Nah, perjalanan inilah yang harus kemudian dicatat secara baik. Karena sampai tahun 2010, jiwa seraya telah melakukan perbaikan. 2011 sudah mulai untung. 2012 untung. 2013, mereka melahirkan gagasan baru untuk ada produk baru. Jiwa seraya saving plan dalam bentuk bank insurance. Ini yang kemudian 2014, terakumulasi kapitalisasi untuk program jiwa seraya saving plan. Jadi, mohon saya kira sejarah ini harus menjadi catatan. Lalu, di mana terjadinya window dressing? Hampir seluruh BNN, dalam lima tahun terakhir, itu melakukan namanya revaluasi aset. Revaluasi aset untuk apa? Untuk memperkuat posisi dari aset BUMN. Semuanya. Jadi, semua BUMN. 2015, 2016, 2017, melakukan revaluasi aset. Nah, sehingga jangankan hanya asuransi. Seluruh juga melakukan. Termasuk PLNC Matan Pimpinan Komis 7. Dulu juga dilakukan revaluasi aset. Artinya aset-aset kemudian dihitung kembali, dan kemudian naik, dan ini juga menaikkan terhadap kepercayaan terhadap BUMN itu. Nah, apakah kemudian terjadi make-up window dressing di asuransi? Silahkan, BPK untuk mengaudit investigasi. Sampai nanti... Dan di Demokrat tahun berapa ya, Pak? Melihat ada window dressing untuk Jiwaseraya? Ya, kalau diskusi kami, mohon maaf ya, nanti dikoreksi oleh siapapun, terjadi window dressing 2016-2017, gitu. Karena pada waktu kemudian Jiwaseraya Saving Plan jalan 2014, mulai nasabah masuk, memindahkan bahkan dari deposito bank pelaksana dari Jiwaseraya Saving Plan, memindahkan kepada asuransi Jiwaseraya. Saya tahunya begini, ya saya juga bertanya kepada apakah itu Bank Rakyat Indonesia, apakah kepada cabang Jiwaseraya, di daerah-daerah saya bertanya juga. Sebelum... Oleh karena itu, ini harus didudukan dulu. Oleh karena itu, merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Pak SBY, menurut saya ada beberapa aspek yang perlu kita tangkap. Pertama, memang kalau masalahnya tidak terlalu besar, ini hanya masalah korporasi, ya Pak SBY tidak bicara. Tetapi, karena ini adalah porsoran besar, menyangkut masalah 13,7 triliun yang sudah diindikasikan oleh kejaksaan, terjadi pembobolan, gitu ya, terjadi penyalahgunaan, keuangan, dan kemudian di dalamnya ada nasabah 5,5 juta nasabah, ada 17,403 nasabah yang harus segera dibayarkan dan jatuh tempo, yaitu Jiwaseraya Saving Plan. Kemudian pada sisi lain, ini ada hal lain di luar Jiwaseraya. Ada asabri, misalkan. Juga dengan kasus yang sama. Bahkan kalau ditelusuri dari laporan keuangan, pada tahun 2017 Desember, laporan keuangannya, sebagai indikator utama sehatnya asuransi, yaitu risk-based capital, itu masih 123% risk-based capitalnya. ditetapkan oleh WJK minimum 120%. Tahun 2018 turun, jadi minus 282%. Tahun 2019 turun, menjadi 805%. kemampuan perusahaan untuk mempertahankan beroperasi, ini sudah jatuh terlalu dalam. Terlalu dalam. Oleh karena, Pak SP, ini bahaya. Apakah ini bisa kemudian juga menjadi pemicu sistemik, krisis ekonomi di Indonesia? Ya, ini peringatan. Ini lampu kuning ini. Jangan dianggap entek. Nah, yang kedua, ada keresahan dari seluruh nasabah untuk juga mendapatkan hak-haknya. Karena sampai hari awal tahun 2020, itu kan belum ada kepastian. Belum ada kepastian apakah para nasabah ini akan mendapatkan hak-haknya atau tidak. Harus bukan lalu. Kepastian parah. Kepastian. Nah, yang ketiga, tentu berbicara sesuatu hal harus berdasarkan terhadap data. Kalau kemudian menyalahkan 10 tahun yang lalu tidak ada data, ya akhirnya kita ayo buka saja kepada publik supaya semua tahu bahwa persoalan-persoalan kenegaraan kita ini tidak boleh ditutupi. Satu waktu akan meredah. Apalagi ada indikasi bahwa kasus-kasus sejenis ini terjadi di mana-mana. Keempat, kok sekelas BUMN, asuransi jiwas raya, bisa menempatkan kepada perusahaan-perusahaan saham yang, saham maupun reksadana, yang berkinerja buruk. Saya tidak akan mengatakan borengan, gitu ya, nanti dikiranya bukan borengan. Kemudian ada juga bisnis di bidang ikan arolana mencapai 6 triliun. Dalam satu saham bahkan sampai ribuan, loh, dia terjadi transaksi di situ. Bahkan ada 55 ribu transaksi yang sekarang sedang didalami oleh kejaksaan. artinya ini bukan persoalan kecil. Apalagi kalau dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi kita sekarang setak di 5%. Boleh jadi turun, boleh jadi naik sedikit. Tetapi kan setak ya. Yang kedua, dalam seminggu ini, juga IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, juga terjadi pelambatan. 5% lebih turun dalam satu minggu ini. Apakah ini juga akan berpengaruh nanti terhadap nilai tukar rupiah, dan lain sebagainya? Tentu silakan negara, pemerintah, untuk membicarakan ini secara serius. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak SP dalam tulisan artikel di Facebooknya, harus dipahami secara utuh. Kalaupun menyebutkan kemudian ada tiga menteri yang menjadi target. Tentu beda kondisinya dengan saat ini. Karena apa? Pada awalnya Jewas Raya ini muncul, di awal tahun 2020 atau di akhir 2019, di akhir 2019 setelah dinyatakan gagal bayar, ini kan semuanya berteriak pansus. Semua praksi-praksi berteriak pansus. Partai-partai semua berteriak pansus. Artinya bahwa pada situasi itu tentu banyak informasi yang masuk dan boleh jadi. Ada informasi yang spekulatif, yang kemudian ini juga menjurus kepada target-target. Bahkan kalau kita melihat di media sosial kan perkembangannya sudah kemana-mana. Oleh karenanya, Bung Indra, di dalam tulisan PSB itu, menginginkan, meluluskan, jangan sampai terjadi seperti dulu pansus Bang Senturi. Lebih banyak ke politisnya. Ayo kita arahkan. Demokrat secara tegas oleh ketua umum kami, diarahkan untuk bisa mendalami secara objektif terhadap objek yang memang sekarang menjadi persoalan. Kalaupun nanti banyak pertanyaan, ya silahkan jawab pertanyaan itu. Berapa besar? Contoh, Bung Indra ini up to date ya. Sekarangnya banyak pertanyaan juga. Banyak sekali. Betul. Contoh, ada pertanyaan PSB. Berapa sih sebetulnya uang yang harus disiapkan? Berapa sih jempolnya? Contoh, Desember atau November 2019, akhir November atau awal Desember 2019, kewajiban yang harus disiapkan untuk memenuhi terhadap nasabah yang jatuh tempo, itu kan 14 triliun kurang lebih. Kemarin di rapat panjang saya tanya, sekarang berapa? Sekarang sudah 16 triliun. Artinya, kewajiban untuk memenuhi baik, memenuhi terhadap para nasabah, untuk memenuhi risk-based capital, asuransi, untuk memenuhi terhadap operasional asuransi, ini setiap hari bertambah terus. Nah, kalau kemudian situasinya seperti ini, kita anggap ini adalah sebuah kasus yang besar, dan mari kita selesai secara baik, kontor segala spekulasi, informasi di publik, yang menjurus kepada persoalan-persoalan, yang sifatnya politis, dikontor oleh pemerintah. Dan kita buktikan, Pansus bisa membuktikan itu melalui hak angket. Oke, maksudnya catatan agar lebih jernih, melihat persoalan jiwa seraya ini, jangan sampai, mungkin Pansus Pak SBI, jangan sampai, yang pernah dialaminya dulu, waktu kasus Bang Senturi, begitu. Lebih arah politisnya, begitu ya Pak. Tetapi kan dengan Pansus, akhirnya clear. Tidak ada. Jadi Demokrat dorong Pansus ini Pak ya? Ya. Lebih mendorong Pansus sekarang ya? Begini, pertimbangan kena Pansus. Saat ini dibentuk tiga panjang. ada panjang di Komisi 6, panjang jiwa seraya. Ada panjang di Komisi 3, untuk menuntaskan kasus-kasus masalah hukum. Ada panjang di Komisi 11, terkait dengan regulasi dan otoritas, bidang keuangan di Komisi 11. Nah, dalam pandangan kami di Demokrat, apa tidak lebih baik? Masing-masing panjang ya bentuk Pansus saja. Terus kalau kemudian bahwa, bahwa, ditakutkan ini akan menimbulkan kegaduhan, politis, ya jangan melihat di zaman dulu, di zaman Pak SBI memang, Pansus Senturi dibuat secara politis, bukan untuk menggali kebenaran. Nah, ayo kita sepakati. Dalam kiri Sampai SBI, ayo kita sepakati. Ada tujuh arena, yang untuk membuktikan kebenaran, terhadap kasus yang terjadi di jiwa saya. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati.